Hal kedua yang harus kita pahami Di design database adalah Unary relationship Jadi unary relationship adalah Relationship antara Sebuah tabel dengan dirinya sendiri Contoh Di sebuah perusahaan Kita dapat Sebuah perusahaan Setiap pegawai memiliki seorang Supervisor Supervisor bertugas Membina pegawai-pegawai Yang menjadi bawahannya Terus yang menjadi supervisor Sendiri adalah Pegawai lain Dan dia juga memiliki Supervisor lagi di atasnya Jadi pegawai biasa punya supervisor Supervisor punya Supervisor lagi Kecuali Pegawai paling atas Ya Pegawai paling atas Hanya satu orang Pimpinan puncak Nah dia tidak punya supervisor Sementara Pegawai yang level paling bawah Itu punya supervisor Tapi tidak punya Bawahan Nah bagaimana Kita menggambarkan ERD Untuk kasus seperti ini Nah ini salah satu solusinya ya Jadi pegawainya kita pecah Jadi dua Ya ada yang kita masukkan Ke tabel supervisor Ada yang kita masukkan Ke tabel pegawai Satu supervisor Mengawasi atau memimpin Beberapa Pegawai Namun yang jadi masalah adalah Pegawai yang masuk tabel supervisor ini Juga punya supervisor lagi Bagaimana cara mencatatnya Nah akan sulit ya Akan sulit Nah ini Contoh isi tabel dari ERD sebelumnya ya Jadi ada Pegawai Kemudian ada Supervisor Nah ini contoh isi dari tabel pegawai Ya Ya ini nama-nama pegawai yang masuk ke tabel Tabel yang kiri Dia punya supervisor Supervisernya itu masuk ke tabel yang kanan ini Masalahnya Di tabel supervisor Itu Setiap supervisor itu juga menjadi bawaan dari Supervisor yang lain Sehingga mau gak mau harus menambah Tabel lagi Ya Sampai berapa level Ya tergantung Tergantung dari Kondisinya Sehingga solusi ini Tidak terlalu Bagus kalau menurut saya ya Karena jumlah tabel yang dibutuhkan itu gak jelas Ya Misalnya kita sudah membuat tiga Tiga level Ada supervisor level satu Supervisor level dua Terus pegawai Ternyata Jumlah pegawainya tambah banyak Yang awalnya menjadi pegawai biasa Juga menjadi supervisor Bagi pegawai yang lain Artinya kita nambah lagi Ya Merupah struktur Database Nah itu Permasalahan dari solusi seperti itu ya Jadi kalau solusi Memecah Antara pegawai dengan supervisor Itu tidak bisa dibenarkan Solusi yang lain yang lebih bagus Ya menggunakan Relationship ya Jadi Relationship antara Tabel pegawai dengan dirinya sendiri Ya Jadi disini Untuk Mengimplementasikan Purnary Relationship ya Kita menambahkan satu kolom baru Yaitu ID supervisor Jadi setiap kali kita menambahkan satu pegawai baru Kita harus menuliskan siapa supervisernya Selamat menambahkan